Kabupaten Lingga berhasil pecahkan rekor muri pemakaian Tudung Manto terbanyak dalam pawai budaya dan pawai Tudung Manto, semarak hari jadi Kabupaten Lingga yang ke-20. Pemecahan rekor muri ini sendiri ditandai dengan penyerahan peagam, penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia kepada Bupati Lingga, Muhammad Nizar, di halaman kantor Bupati Lingga. Capaian luar biasa yang diraih Pemka Pelingga di bidang kebudayaan ini sejatinya telah dirintis sejak tahun 2021 lalu, di mana melalui disnaker Translingga sebanyak 51 pengrajin diberikan pelatihan pembuatan Tudung Manto. Maratus Soliha, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranas Dalingga berharam melalui penganukrahan rekor muri yang diterima Pemka Pelingga hari ini, dapat semakin mempertegas kepemilikan Tudung Manto, serta semakin memperluas pasar hingga ke manca negara. Tentu harapan dari pemerintah Kabupaten Lingga terkait Tudung Manto ini bagaimana nanti pemasaran daripada Tudung Manto ini tentu lebih luas lagi, tidak hanya di Provinsi Kepri, tentunya sampai ketika nasional bahkan internasional. Namun hari ini kita juga sudah ada pemesanan sampai ke Sydney, ke Dubai, itu sudah ada beberapa, tetapi harapannya itu nanti bisa terus-menerus ya, mungkin setahun bisa 10 atau 12 lembar bisa keluar Tudung Manto itu sendiri sampai ke luar negeri. Apakah-apakah tambah untuk pemerintah kita? Rencana insya Allah kita akan tambah sekitar 15, karena memang kita sudah ada 51, jadi kita sedikit-sedikit saja kita lakukan pelatihan, kenapa? Supaya pelatihannya efektif dan betul-betul berhasil. Sepintas Tudung Manto hanya terlihat sebagai sehelai kain yang merupakan bagian dari pakaian adat perempuan Melayu Lingga, namun jika dikaji lebih dalam, Manto mengandung serangkaian makna yang dipahami bersama oleh orang-orang Melayu di Kabupaten Lingga. Dewasa ini Tudung Manto tidak hanya berkutat pada sisi kultural saja, namun juga dikembangkan serta bertransformasi dari modal kultural ke modal ekonomi kemasyarakatan. Tim Liputan Tanju Pinang TV melaporkan dari Lingga.